Rencana Dianti Putri dan Mukmainah untuk buka puasa bersama hanya tinggal angan-angan. Takdir berkata lain, keduanya menjadi korban dalam bencana longsor yang terjadi di parameter selatan Bandara Soekarno-Hatta. Mungkin tak pernah terlintas di benak Dianti Putri dan Mukmainah Syamsuddin bahwa Senin 5 Februari adalah hari tak terlupakan bagi keduanya. Putri dan Ina bekerja di PT Garuda Maintenance Facility atau GMF di kawasan Bandara Soekarno-Hatta. Sore itu mereka sedang dalam perjalanan untuk berbuka puasa bersama. Pukul 5 sore Putri dan Ina pulang kerja melewati underpass perimeter selatan Bandara. Kala itu Putri Magamudi dan Ina duduk di bangku penumpang. Nah, seberistiwa longsor terjadi menimpa mobil mereka hingga terjebak selama belasan jam. Lahir di Surabaya, Dianti Dia Ayu Cahyani Putri mulai bekerja di Garuda Maintenance Facility bergabung dalam unit analis finansial dan manajemen risiko. Putri belum lama bergabung dengan GMF sekitar satu tahun, sejak 2017 lalu. Menurut keterangan sang ayah, saat kejadian Putri sedang berpuasa. Ucapan dukacita membanjiri akun Facebook perempuan kelahiran 27 Mei 1993 ini. Setelah dinyatakan meninggal dunia pada selasa 6 Februari pukul 6.47 waktu Indonesia Parat. Beberapa kerabat dan teman-teman mengunggah foto Putri semasa hidup dan mengucapkan Pela Sungkawa. Sementara temuan yang berada satu mobil bersama Putri bernama Muhmaina Syamsuddin, akrab di Sapa Ina. Perempuan asal Makassar ini dikenal sebagai sosok pekerja keras dan ceria. Merantau di Jakarta, Ina sehari-hari bekerja sebagai tenaga outsource di unit yang sama dengan Putri. Selain bekerja keras, akun Facebook Ina juga kerap merekam momen demi momen hangat bersama keluarganya. Niat Putri dan Ina untuk berbuka puasa bersama tidak terwujud karena takdir berkata lain. Bencana longsor yang terjadi di parameter selatan menjadi satu, catatan hitam di awal tahun 2018. Tim Liputan, Metro TV